Intro Seluruh kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga baik secara perorangan maupun berkelompok yang modalnya bersumber dari suhadaya dan tidak terikat Salah satunya adalah keterampilan ibu-ibu UP2K Pok Lahsar Bestari PKK Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Pok Lahsar Bestari telah memproduksi kerupuk yang masih menggunakan peralatan sederhana Di sela-sela kunjungannya ke UP2K Pok Lahsar Bestari Kelurahan Sungai Raya Ketua dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Karimun, Raja Asnah Aunur Rafik sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Pok Lahsar Bestari Berkunjung ke UP2K Bestari yang alhamdulillah tadi telah kita saksikan bersama-sama proses pembuatan salah satu kegiatannya yaitu pembuatan kerupuk setelah kita lihat bersama-sama dan kita rasakan hasil kerupuknya alhamdulillah enak kerupuknya juga sesuai lah kerasanya dengan penampilan kerupuk itu tadi namun ada dari POKJA 2 Tim Penggerak PKK melihat UP2K ini tentu saja administrasinya harus kita perhatikan sementara itu Ketua UP2K Pok Lahsar Bestari Dian Andriani mengharapkan agar pemerintah dapat membantu untuk peralatan juga pemasarannya dimana hingga saat ini seluruh peralatan masih menggunakan sistem manual masih manual ya kan setakat sekarang ini belum jauh-jauh karena kami labelnya masih belum sempurna ibaratnya belum ada kata ya labelnya lah ya kan masih dalam kawasan selain mengolah ikan menjadi kerupuk yang renyah dan nikmat kelompok UP2K Pok Lahsar Bestari juga berkarya menciptakan berupa kerajinan hiasan bunga potanaman serta makanan dan minuman yang beraneka ragam para anggota UP2K Pok Lahsar Bestari berharap dapat bantuan dari pemerintah daerah beserta instansi terkait lainnya guna menunjang sarana dan prasarana dari keterampilan yang mereka lakukan dari Tanjung Balai Karimun Kepelawan Riau Aziz Maulana melaporkan